Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken, kewari isu radikalisme kudu jadi panitenaan babarangan. Menengah tarekah bikin mengungkulan paham radikalisme nosumobar di papada masyarakat, Gubernur Jawa Barat nyorang kesepukan Jeng Ulama, sangkan dina waktu anomalila dayi, MUI Jeng Ulama doa anti Saban Kabupaten Terkota, bakar yung mumpulung, madung dengken, tarekah nyenglar isu radikalisme. Satu taas patepung Jeng Ulama, Torta Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat, Pesenen Berang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken, kewari isu radikalisme kudu jadi panitenaan babarangan. Sokomo dinadunnya digital kawas ayena, tekanan radikalisme lebih gampang kadeteksi. Kukitu teh, Gubernur Jawa Barat nyengkasapukan Jeng Ulama, dina waktu anomalila dayi, bakal ngokolakan gempungan Jeng MUI serta ulama doa anti Kabupaten Turkota, kermadung dengken, tarekah nyenglar isu radikalisme. Bagaimana caranya? Nah, masih kita bahas. Jadi, belum ada hal-hal teknis. Jadi, hal teknis jangan dikutip dulu, karena belum disepakas. Jadi, ini masih menyamakan bahwa isu radikalisme itu nyata. Kita mau duduk lagi, tadi dua orang per Kabupaten akan berkumpul bersama MUI untuk membahas tadi kan, di sekolah seperti apa, di masyarakat seperti apa. Sejeroning itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat, Kiai Haji Rahmat Syafi'i Ngecesgin, Eta Gempungante dilakonan pikin nyalu yukin kamandang Jeng Alim Ulama, sangkan mampu ngamengkarkan Islam Anu Moderat, nyata Anu Toleran Jeng Somea. Pertemuan tadi menyamakan prosesi dengan para ulama Jawa Barat agar mengembangkan Islam yang wasatnya yang moderat dalam agama. Moderat adanya, ini dengan sistem adalah tahap asas, kemudian toleran, tasamun, somea, di semua pihak. Bukan berarti melubur prinsip-prinsip agama. Gubernur Rogeng Yembohan, Radikalisme Kudujari Panitenan Babarengan lain ukur pamarentah, lantaran Kiwari Etaisme Teh Mimeti Sumembar, tepikahambalan Sakola.